Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar teman-teman semua Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat Amin ya rabbal alamin Pada kesempatan kali ini Kami ingin berbagi informasi Tentang jenis-jenis tes CPNS 2019 Dan saya juga doakan mudah-mudahan teman-teman lulus semua Amin Akan tetapi untuk mencapai kata lulus tersebut Perlu kita sebagai peserta tes Untuk mempersiapkan diri sebaik mungkin Salah satu caranya adalah Dengan mengenal jenis-jenis tes Yang akan keluar nanti pada saat tes Secara umum Tes CPNS dibagi menjadi dua bagian Yang pertama tes SKD Yaitu tes seleksi kompetensi dasar Dan yang kedua tes SKB Tes seleksi kompetensi bidang Tes SKD atau seleksi kompetensi dasar Memiliki beberapa sub bagian Yang akan diuji nantinya Setidaknya ada tiga sub bagian yang harus kita ketahui Dimana ketiga sub ini memiliki indikator masing-masing Yang pertama tes wawasan kebangsaan Tes wawasan kebangsaan atau TWK ini Nanti ada lima poin yang akan diuji Yang pertama nasionalisme Yang kedua integritas Yang ketiga belan negara Yang keempat pilar negara Dan yang kelima bahasa Indonesia Kemudian untuk sub bagian yang kedua Ada namanya tes intelijensi umum Dimana tes intelijensi umum ini Ada bagian turunannya Ada tiga Yang pertama Ada kemampuan verbal Kemampuan verbal ini lagi Ada indikatornya Yang pertama itu analogi Yang kedua silogisme Dan yang ketiga analitis Kemudian yang ke B Dari tes intelijensi umum adalah Kemampuan numerik Kemampuan numerik nanti akan Di uji tentang Tabak hitung Deret angka Perbandingan kuantitatif Dan soal cerita Ini yang biasanya panjang soal cerita ini Kemudian sub bagian yang ketiga Dari tes Tiu adalah Kemampuan figural Biasanya ini dalam bentuk gambar Ada analogi Ada ketidaksamaan Dan tes serial Kemudian yang ketiga Ada tes karakteristik pribadi Atau TKP TKP ini Ada lima yang akan di uji Yang pertama pelayanan publik Yang kedua jejaring kerja Yang ketiga sosial budaya Yang keempat teknologi informasi Dan komunikasi Atau TIK Dan yang terakhir Adalah profesionalisme Setelah tes SKD Nanti akan ada tes SKB Atau seleksi kompetensi bidang Untuk formasi guru Bagi guru yang sudah memiliki Sertifikat pendidik Atau Sertik Yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang Maka bisa Tidak mengikuti tes SKB Dan akan diberikan Nilai sempurna Yang menjadi tes SKB Adalah nilai dari Sertifikat itu sendiri Untuk lebih jelasnya Kesimpulannya Tes CPNS ini Dibagi dua Ada tes SKD Dan SKB Tes SKD itu Ada tiga bagian Ada tes TWK Ada tes TU Ada tes TKP Dimana masing-masing ini Mempunyai Indikator tersendiri Dan passing grade Satu nilai ambang batas SKD Calon pegawai negeri sipil 2019 adalah TKP nya 126 TU nya 80 Dan TWK 65 Ini adalah Nilai dari masing-masing bidang Yang harus dipenuhi Salah satu saja Yang tidak terpenuhi Maka langsung gugur Jadi nilai yang tiga ini Kalau dikumulatifkan Atau dijumlahkan Menjadi 271 271 ini adalah Nilai ambang batas minimal Bagi peserta calon pelamar Pegawai negeri sipil Untuk tahun 2019 Tapi Passing grade bisa berbeda-beda Tergantung peserta Pada jenis penetapan Kebutuhan formasi khusus Nilai kumulatif Atau keseluruhan SKD Bagi putra-putri Lulusan terbaik Atau kum laut Dan diaspora adalah 271 Dengan nilai TU paling rendah 85 Ini untuk kum laut Nilai TU nya 85 Paling rendah Yang kedua Nilai kumulatif Atau nilai keseluruhan SKD bagi penyandang disabilitas Adalah minimal 260 Dengan nilai TU minimal 70 Kemudian yang ketiga Nilai kumulatif Atau keseluruhan SKD bagi putra-putri Papua dan Papua Barat Minimal 260 Dengan nilai TU 60 Jadi 271 Tadi 271 Dengan nilai TKP 126 TU 80 Dan TWK 65 Ini berlaku bagi Selain yang tiga tadi ini Selain daripada kumulat Atau diaspora Kemudian penyandang disabilitas Atau putra-putri Papua atau Papua Barat Nah untuk catatan Untuk lebih jelasnya Tentang passing grade Silahkan merujuk ke Permenpan RB Nomor 24 Tahun 2019 Tips dan trik Menjawab soal-soal CPNS Disini Kami akan jelaskan Tentang tips dan trik Menjawab soal-soal CPNS Baik sinonim Antonim Analogi Dan pola bilangan Jadi kami tidak akan bahas Secara keseluruhan Hanya beberapa saja ya Yang pertama Tips dan trik Menjawab soal sinonim Untuk kata serapan Kata yang berasal dari Luar bahasa Indonesia Tapi dijadikan bahasa Indonesia Itu tekniknya Jangan memilih kata Yang memiliki bunyi mirip Jangan memilih kata Yang memiliki bunyi mirip Dengan soal Toh Dehidrasi Manakah yang sama Maknanya dengan dehidrasi Apakah deliberasi B. Proses penyusutan air C. Kehilangan cairan tubuh D. Dekapitalisasi E. Proses penyaringan Kata yang sama bunyi Dengan soal adalah Deliberasi Dan dekapitalisasi Ini harus dihilangkan ya Ini otomatis Tidak termasuk jawaban Jadi yang bertahan itu Yang bisa kita pilih nanti Ada B C dan E Dehidrasi itu Maknanya adalah Kehilangan cairan tubuh Jadi jawabannya adalah C Contoh yang kedua A. Aporisma Pilihan jawabannya adalah A. A priori B. Maksimal C. Bentuk D. Pendekatan E. Prima Kata yang mirip dengan soal adalah A priori Dan prima Jadi ini harus dibuang Jawaban ini sudah otomatis Tidak termasuk Kemudian pilihannya sekarang Yang masih adalah B. C. Dan D A. Aporisma itu Maknanya adalah Maksimal Jadi jawaban yang tepat Adalah B Contoh nomor tiga Demagok Pilihan jawabannya adalah Demisioner B. Derivasi C. Dekadensi D. Tiran E. Determinasi Demagok ini Bunyinya mirip dengan A B C Dan E Sama-sama D awalnya ya D Jadi jawaban yang tepat adalah D Demagok itu artinya Tiran Tips dan trik Menjawab soal Antonim Carilah dua jawaban Yang berlawanan Karena seringkali Jawaban soal Antonim Berada pada salah satu Dari dua kata Yang berlawanan tersebut Contoh Pemberatan Keringatan Aborigin Aborigin Kondisi Abolisi ini Antonimnya adalah Pemberatan Jadi jawabannya adalah B Untuk kata-kata yang latin Atau ilmiah Utamakan memilih jawaban yang mirip dengan soal Contoh Konkap Pilihan jawabannya adalah Konveks Optik Lensa Cekung Konveksi Konkap ini mirip bunyinya dengan konveks Jadi jawabannya adalah A Contoh yang kedua Antipati Pilihan jawabannya adalah Melawan Setuju Lekas mati Simpati Bertahan hidup Jawaban yang mirip dengan soal adalah Simpati Antipati Bunyinya Mirip dengan simpati Jadi jawabannya adalah D Kesimpulan Tes sinonim dan antonim adalah Untuk mengukur Seberapa luas wawasan seseorang Orang yang mengenali banyak kata Biasanya adalah orang yang rajin membaca Terutama kata-kata yang berasal dari disiplin ilmu yang berbeda Kemudian yang keempat Tips dan trik soal padanan kata Atau analogi Tipsnya adalah temukan kata kunci Atau hubungan khusus Spesifik dan unik Dari dua atau lebih kata yang diberikan Contoh Kakak tua Merpati Ini hubungannya adalah Sama-sama burung Jadi kita akan Cari jawaban yang hubungannya sama Gajah Semut Sama-sama hewan Tapi Tidak betul Lang Kupu-kupu Sama-sama hewan Masih terlalu umum Tidak spesifik Gurame kakap Gurame ikan Kakap juga ikan Jadi jawabannya adalah Sama-sama ikan Jawaban yang betul adalah Hubungan yang paling spesifik adalah Sama-sama ikan Nah misalkan Jika telah menemukan hubungan kata Tetapi masih bingung Maka buatlah kata-kata tersebut Menjadi sebuah kalimat Dengan menggunakan hubungan analogi yang ada Hubungan kata harus mempunyai urutan yang sejalan Atau searah dengan soal Contoh Kaki Sepatu Kalimatnya menjadi sepatu digunakan di kaki Pilihan jawabannya adalah A. Cat kuas B. Meja ruangan C. Telinga anting D. Cincin jari E. Topi kepala Mari kita jadikan kalimat yang padan ya Dengan sepatu digunakan di kaki tadi Yang A. Cat kuas Kuas digunakan di cat Salah Yang ke B. Meja ruangan Ruangan digunakan di meja Salah Telinga anting Anting digunakan di telinga Ya Kemudian yang ke D. Cincin jari Jari digunakan di cincin Salah Topi kepala Menjadi kepala digunakan di topi Salah Jadi jawaban yang tepat adalah C. Telinga anting Semakna dengan kaki sepatu Anting digunakan di telinga Sepatu digunakan di kaki Cium Hidung Menjadi hidung digunakan untuk mencium Pilihan jawabannya adalah A. Panas Keringat B. Dahaga Haus C. Kaki Tangan D. Lihat Mata E. Rabah Badan Sekarang kita jadikan setiap pilihan jawaban ini Sama maknanya dengan Cium atau hidung Yang A. Keringat Digunakan untuk panas Salah Haus Digunakan untuk Dahaga Salah Tangan digunakan untuk kaki Salah Mata digunakan untuk melihat Bisa jadi Badan digunakan untuk merabah Kurang tepat Jadi jawaban yang tepat adalah D. Ini ada beberapa contoh hubungan kata Yang pertama kakak tua merpati Itu hubungannya Kelompok burung Sama-sama burung ya Gurami kakak Kelompok ikan Sama-sama ikan Belajar Pandai Ini harus dibikin menjadi kalimat Agar pandai Harus banyak belajar Berpikir Arif Agar menjadi orang yang arif Harus banyak berpikir Nomor tiga Kampung Sawah Kalimatnya menjadi Sawah hanya sering dijumpai di kampung Kota gedung Menjadi Gedung hanya sering dijumpai di kota Nomor empat Janji Bukti Menjadi Janji harus disertai Atau perlu bukti Ucapan Tindakan Menjadi Ucapan harus disertai dengan tindakan Merlima Sungai Jembatan Menjadi Agar bisa melewati sungai Harus mencari jembatan Masalah Jalan keluar Menjadi Agar bisa melalui masalah Harus mencari jalan keluar Seperti itulah Kira-kira teman-teman Kemudian yang kelima Tips dan trik Tes pola bilangan Atau deret Hitung Pola bilangan Dapat berupa Penjumlahan Pengurangan Perkalian Pembagian Pengakaran Pengkuadratan Atau gabungan Dari beberapa operasi tersebut Langkah awal Mencari pola Atau irama Suatu deret Adalah Dengan memperhatikan Perubahan Dari satu Bilangan Ke bilangan Yang lain Kemudian Ditentukan Apakah aturan operasi tersebut Berlaku untuk seluruh deret Atau tidak Contoh Ini yang penjumlahan 2 4 6 8 Angka berapakah Setelah angka 8 ini Pilihannya adalah A 10 B 11 C 9 D 14 E 13 Jadi kita perhatikan Polanya ya Yang pertama 2 4 6 8 Jadi polanya adalah Ditambah 2 Tambah 2 2 Tambah 2 4 4 Tambah 2 6 6 Tambah 2 8 8 Tambah 2 10 Jadi jawabannya adalah 10 A Contoh yang kedua 3 7 15 T 1 2 7 2 5 5 Pilihannya adalah A 30 50 B 25 40 C 3 4 3 D 3 1 6 3 E 40 45 Mari kita perhatikan polanya 3 7 15 Itu 3 ke 7 Ditambah 4 7 ke 15 Ditambah 8 15 Ke 31 Ditambah 16 31 Ke 63 Ditambah 32 Jadi polanya ini adalah 4 8 16 32 64 Bertingkat Jadi jawabannya adalah 3 1 6 3 D Contoh yang ketiga 50 40 190 150 Titik-titik Pilihannya adalah A 120 B 160 C 120 D 100 E 140 Mari kita lihat polanya 50 40 190 150 Jadi ini adalah pola lompatan 50 ke 100 100 ke 50 Itu ditambah 50 40 Ke 90 Ditambah 50 juga 90 Tambah 50 Menjadi 140 Jadi Bilangan Setelah 150 Di sana adalah 140 Jawaban yang benar adalah E Contoh berikutnya Contoh berikutnya 1 9 2 10 3 Titik-titik Angka berapakah setelah 3? Apakah A 12 B 14 C 11 D 15 Mari kita perhatikan Polanya Pola ini Masih termasuk Pola lompatan 1 ke 2 Ditambah 1 2 ke 3 Ditambah 1 Kemudian 9 ke 10 Ditambah 1 10 Tambah 1 11 Jadi Angka setelah 3 Adalah Angka 11 Jawabannya adalah C Soal berikutnya 114 234 348 582 Angka berapakah setelah angka 582 Apakah A 9 30 B 8 40 C 750 D 6 70 E 550 Mari kita lihat pembahasannya 114 234 348 582 Ini modelnya adalah Bilangan 1 Ditambah bilangan 2 Artinya 114 Ditambah 234 Hasilnya adalah Bilangan 3 348 Nah sekarang Bilangan 3 ini Ditambah dengan Bilangan yang ke 4 3 48 Ditambah 582 Sama dengan 9 30 Jadi Angka setelah Angka 582 Adalah 9 30 Jawabannya adalah A Contoh berikutnya Titik-titik 2 5 6 7 10 9 14 Angka berapakah sebelum Angka 2 Apakah Angka 6 5 3 2 1 Mari kita lihat Pembahasannya Ini adalah 2 pola Pola lompatan Bayangkan Angka 3 yang merah ini Belum ada ya Kita lihat dulu Angka 5 7 Dan 9 5 5 ke 7 Ditambah 2 7 ke 9 Ditambah 2 Juga Maka Ini bisa dipastikan Bahwa 5 7 9 Pola Ditambah 2 Jadi untuk mencari Angka sebelum Angka 2 Adalah Ditambah 2 Berapa ditambah 2 Supaya 5 Jawabannya adalah 3 3 tambah 2 Adalah 5 Jadi jawabannya yang tepat Adalah C Contoh berikutnya 1 per 9 1 per 3 1 3 9 2 7 Titik-titik Titik-titik Pilihannya adalah A 90 210 B 2 1 3 5 C 81 243 D 27 89 E 91 1 per 9 1 per 3 1 3 9 2 7 Ini adalah pola Bilangan Yang dikali 3 1 per 9 Kali 3 Sama dengan 1 per 3 1 per 3 Dikali 3 Sama dengan 1 1 2 dikali 3 Sama dengan 3 3 dikali 3 Sama dengan 9 9 dikali 3 Sama dengan 27 27 kali 3 Sama dengan 81 81 kali 3 Sama dengan 243 Jadi angka setelah Angka 27 Adalah 81 dan 243 Jawabannya yang tepat Adalah C 42 13 19 49 19 19 56 25 19 Pilihannya adalah 18 24 62 31 63 31 66 34 30 22 Mari kita lihat Ini adalah Deret yang mengandung 3 pola Ada pola tetap Yaitu 19 Yang berwarna Biru Kemudian Pola yang kedua Pola yang ditambah 6 13 ditambah 6 Sama dengan 19 Lagi 19 Ditambah 6 25 Kemudian 25 Tambah 6 Sama dengan 31 Selanjutnya Adalah 42 Ditambah 7 49 49 Ditambah 7 56 56 Ditambah 7 Sama dengan 63 Jadi dari mana Dia dapat 7 Dari mana Dia dapat 6 Kira-kira saja Jadi angka setelah Angka 19 Adalah 63 Dan 31 Yang banyak Adalah C Lanjut ke Pola perkalian Contoh 48 64 128 Angka berapakah Di antara Angka 8 Dan 64 Apakah A 12 13 B 16 20 C 20 25 D 16 32 E 30 35 Mari kita lihat Pembahasannya 4 Ke 8 Ini dikira-kira Adalah Kali 2 Maka 2 Kali 4 Sama dengan 8 8 Dikali 2 Sama dengan 16 Kalau sudah Ketemu Kedikali Berapa Maka Selanjutnya Kita Kalikan Dengan Bilangan Yang Sama 4 Dikali 2 8 8 Dikali 2 16 16 Dikali 2 32 32 Dikali 2 64 64 Dikali 2 128 Jadi Jawabannya Adalah D Pola Pengurangan 94 88 82 76 70 64 Angka Berapakah Setelah Angka 64 Apakah A 52 60 B 58 52 C 56 50 D 70 68 E 60 54 94 88 82 76 70 64 Adalah Pola Pola Dikurangi Dengan Angka 6 Dikiratkan Saja Teman Temannya 94 Dikurangi 6 Sama Dengan 88 88 Dikurangi 6 Sama Dengan 82 Begitu Juga Dan Seterusnya Jadi 64 Dikurangi 6 Sama Dengan 58 58 Dikurangi 6 Sama Dengan 52 Jawabannya adalah B 12, 9, 9, 8, 6, 7 angka setelah angka 7 adalah apakah A 36, B 33 C 44 D 34, E 54 12 ke 9 itu kira-kira dikurangi 3 9 ke 6 itu kira-kira dikurangi 3 juga jadi kalau sudah ketemu pengurangannya tinggal 6 dikurangi 3 sama dengan 3 kemudian pola yang kedua 9 ke 8, kira-kira dikurangi 1 8 ke 7 dikurangi 1 dan sekarang 7 ini tinggal dikurangi saja menjadi 6, jadi angka setelah angka 7 adalah 3 sama 6, jawabannya A 8, 1, 6, 4, 7, 2 56 54, 40 45, 32, 36 angka berapakah diantara angka 56 dan 54 apakah A 66, 38 B 6, 1, 4, 2 C 32, 39 D 6, 3, 4, 8 E 30, 32 mari kita lihat polanya 81 ke 72 itu itu kira-kira dikurangi 9 kalau sudah ketemu 81 ke 72 dikurangi 9 maka 72 ini juga harus dikurangi 9 72 dikurangi 9 sama dengan 63 kemudian pola yang kedua 64 ke 56 ini kira-kira dikurangi 8 kalau sudah ketemu dengan pengurangannya tinggal 56 dikurangi 8 lagi jadi 56 dikurangi 8 sama dengan 48 48 dikurangi 8 sama dengan 40 dan seterusnya jadi angka yang tepat setelah angka 56 adalah 63 dan 48 jawabannya adalah D sekian teman-teman semoga bermanfaat terima kasih jangan lupa subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat